Intro Masih bersama saya Rahe Yafar dan kembali anda saksikan Berita Mataram hari ini Calon haji kuota tambahan asal 5 kabupaten kota siap diberangkatkan ke Tanah Suci Tipu 8 calon pekerja migran Dua pria di Mataram diringkus polisi Lahan mengering akibat kemarau Hektaran tanaman padi di Lombok Tengah gagal panen Harga kamping di sejumlah lapak pedagang hewan kurban di Kabupaten Lombok Timur Naik hingga 10% menjelang lebaran Seperti pedagang kambing di Kelurahan Sekar Tejah yang menaikkan harga kambing kurban miliknya pada tahun ini Kambing kurban dijual dengan harga bervariasi mulai 2,5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan usianya Naiknya harga kambing dipicu terbatasnya stok di kalangan peternak Karena sebagian besar sudah dikirim keluar daerah untuk kebutuhan hewan kurban Kenaikan juga dipicu merebaknya penyakit mulut dan kuku serta lampis kintisis atau lato-lato Yang membuat peternak harus mengeluarkan biaya ekstra untuk merawat hewan ternak miliknya Terus kalau ini dijual berapa aja nih Pak? Nah kalau kita standarnya di bawah 3 juta yaitu ada standar 2 juta setengah sampai 6 juta setengah Kalau harga sendiri ada kenaikan sekarang Pak? Mungkin ada kenaikan sekarang Berapa, sekitar berapa kenaikan? Ya sekitar 20% lah 20% Ya kalau di lapak ini tiap kurban Ini sudah ada yang beli atau masih ada? Sudah Oh sudah ya Pesanan juga ada Para pedagang musiman mengaku merauh berkah lebaran Karena omset penjualan hewan kurban tahun ini meningkat 20% Muta Adun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur Banyak cara warga menjaga alam dan memohon keselamatan Warga desa Sukamulya Kabupaten Lombok Timur menggelar ritual mandi doi toa Atau memandikan benda pusaka leluhur Mandi doi toa merupakan bahasa sasak yang bermakna membandikan benda tua Seperti keris, tombak, dan cincin yang diwariskan para leluhur Tradisi diawali dengan mengarah ratusan benda pusaka Menuju sumber mata air di pinggir desa Yang dilakukan para sesepu desa dengan diiringi musim tradisional Proses memandikan benda pusaka kemudian dilakukan oleh tokoh desa Atau pemangku adat menggunakan sumber mata air secara bergiliran Tradisi memandikan benda pusaka menjadi ritual tahunan Yang dilakukan warga setiap bulan maulid nabi Mandi doi toa ini bermakna bahwa Jadi beberapa pusaka mengandung kesan bahwa Ada sebuah yang memberikan mito-atuan kekalipat lokal Yang apabila itu tidak dipilih arah Tidak dijaga dengan baik Maka itu berdampak kepada keluarga yang menyimpan benda itu sendiri Selain melestarikan tradisi leluhur Melalui ritual memandikan benda pusaka Warga berharap dijauhkan dari bencana dan diberikan keselamatan oleh sang pencipta Muhtadun melaporkan Dari Kabupaten Lombok Timur Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini Saya Rahe Jafar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih